jadi imamnya sujud makmumnya wajib sujud kalau imamnya tidak sujud makmumnya boleh sujud sendiri jadi ketika imamnya assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi dia tidak salam sujud sahwi duduk sujud salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum saya baca hadis tadi dipesan oleh istri saya diingatkan kemarin waktu ngaji terakhir ada pertanyaan jadi biasanya kalau ada pertanyaan belum terjawab itu istri saya nulis wak termasuk di mana-mana inilah enaknya punya istri tadi pagi itu saya diundang Abba Toyib ya diundang Abba Toyib memberangkatkan teman-temannya atau jamaahnya untuk umrah tidak saya saja yang diundang termasuk Abba Ali diundang ya beberapa tokoh di sini juga diundang nah Alhamdulillah kebetulan pas pulang itu dikasih berkat Pak Kotaan saya tidak mau membawa istri saya saya suruh membawa Abba Ali ngelawa Abba Ali enak kan ya jadi istri saya yang membawa Abba Ali ngelawa Dewi ini ada orangnya ini ya bukan nyanyi etun let deh etun punya istri saya yang punya istri saya yang punya istri saya ini kelebihan punya istri saya mudah-mudahan Abba Ali langsung punya istri saya lagi ini tidak ada Ibu Ali ya tidak ada ya Oh, belum-belum ada. Ini pertanyaannya kemarin itu masalah sujud jahwi, nanti diangkai dengan sujud tilawah dan kunut. Tiga amalan ini berbeda-beda. Jadi kalau ada jama'a sholat, imam dan makmum mengenai tiga hal ini berbeda-beda. Pertama, doa kunut. Doa kunut ini apabila imamnya kunut, makmumnya boleh tidak kunut. Jadi yang tidak biasa kunut, tidak angkat tangan tidak apa-apa. Meskipun imamnya kunut. Lalu, kalau imamnya tidak kunut, makmumnya boleh kunut sendiri. Nah, tentunya imamnya memberikan waktu. Ini kita laksanakan di Masjid An-Nur Suku Asli. Jadi kalau imamnya kunut, makmumnya ada yang tidak kunut. Tapi Alhamdulillah 95% kunut. Meskipun tidak biasa kunut. Lalu kalau imamnya tidak kunut, itu kasih waktu, Pak. Kasih waktu untuk yang kunut. Alhamdulillah yang kunut hanya 5%. Soalnya tidak apaliannya mungkin, Pak. Jadi saat imamnya kunut, kunut ke wabem, ke wabem, ke wabem, 95%. Nah, pas imamnya tidak kunut, kasih waktu, sehingga kunut 5%. Yang lainnya itu tidak apal. Jadi ini mau copo, mumpah-mumpahnya gitu. Jadi itu masalah kunut. Lalu masalah sujud tilawah. Jadi setelah bacaan, Ini kalau imamnya sujud tilawah, maka makmumnya wajib sujud tilawah. Sehingga sujud tilawah bagaimana? Berarti tidak faham. Kok dia? Ya biasa ibu-ibu ya. Imamnya tidak ada yang mengumum. Bahkan sudah diimumkan. Ibu-ibu, Bapak insyaAllah nanti akan pertama ada sujud tilawah. Sudah. Ngunukuk, tidak ngunukuk. Soalnya pas itu rasanya-rasanya sampai koncoknya. Pas sujud, dia ikut. Ya. Terus imamnya berdiri, ya untung dia ikut ngaduk, tapi yang lainnya begini, dia ingin dewi. Kok tidak ikut-ikut imamnya? Jadi imamnya sujud, makmum wajib. Kalau imamnya tidak sujud, makmumnya wajib tidak sujud. Tidak oleh sujud diwi. Ya. Jadi, ini sujud tilawah beda dengan doa kunut. Lalu sujud jahwi. Umpamanya ini tahiyat. Tahiyat awal. Lupa. Itu gampang. Kalau imam ragu-ragu, itu ada triknya, Pak. Jadi umpamanya, saya ini dapat ke-2 atau ke-3. Kan bingung 2 atau 3 ya. Itu langsung, Allah. Tapi harus berdiri dulu. Ini orang, Subhanallah. Berarti salah. Berarti longgo. Ini trik untuk jadi imam, ini ragu-ragu. Kalau Allah, di sini sudah. Subhanallah. Ini kalau sudah imamnya berdiri begini, semuanya harus berdiri. Ya. Nah, ibu-ibu umpamanya, bapak-bapak, kalau saya ingin, ibu itu tidak usah, Subhanallah. Ya. Tepuk. Ya. Tok, 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 tok. Ya. Tepuknya ibu-ibu itu, yang hitam dengan putih begini. Ya. Bukan begini. Ini terlalu kencang nanti. Ya. Baik begini. Ya. Jadi kalau ibu-ibu, itu kalau mengingatkan, umumnya ibu-ibu itu tidak pernah mengingatkan karena jauh di sana. Umpamanya, kalau tidak banyak jamaahnya, bapaknya seberapa, ibunya di situ. Nah, imamnya salah. Kok tidak betul. Ditepuk ibu ya. Jadi, imamnya, harus memperhatikan apa jamaah. Harus diiling. Subhanallah. Subhanallah. Menengai. Imamnya sujud sahwi, makmumnya wajib ikut sujud sahwi. Sujud sahwi itu dua kali. Inna kahamidum majid. Nah, lalu sujud. Subhanamallah, ya namu wa la yashu. Ya namu wa la yashu. Tidak apal. Subhanallah, biya la'la wa bihan lih moqo. Monggo. Setelah sujud, duduk. Setelah duduk, sujud lagi. Subhanallah, ya namu wa la yashu. Duduk lagi, salam. Jadi imamnya sujud, makmumnya wajib sujud. Kalau imamnya tidak sujud, makmumnya boleh sujud sendiri. Jadi ketika imamnya, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, dia tidak salam, sujud. Sahwi, duduk, sujud, salam. Ini menurut madhab syafi'i, sujudnya sebelum salam. Kalau menurut madhab hambali, ini hambali ada tanya ya. Menurut madhab hambali, itu sujud sahwinya setelah salam. Jadi imam ada salah ya, atau ragu setelah salam, sujud sahwi. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah hal Allah SWT. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi yang soleh-soleha. Taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Jangan mengasih keturunan, mudah-mudahan ada keturunan yang soleh-soleha. Jangan mengasih jodoh, mudah-mudahan Allah membuat jodoh yang soleh-soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handi tolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit, maupun di kediaman. Mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit. Dan dengan kesabaran ini, mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni orang-orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!